Intro Pemirsa bagi para seniman, pandemi COVID-19 bukan halangan untuk berkarya dan berinovasi. Seniman memiliki rangsangan untuk selalu berkarya dan selalu memiliki ruang untuk dikembangkan. Pelaku seni Wayan Gede Susana mengatakan seni adalah obat bagi para seniman. Dengan obat tersebut para seniman mampu menciptakan karya yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terlebih visi Nangun Satkerti Loko Bali memberikan ruang serta dorongan untuk seniman Bali tetap berkarya. Kami melihat para seniman patung di desa emas, belukis di pengosekan, di hubungan, tetap berkarya di masa pandemi ini. Memang seni itu adalah obat bagi para seniman ya. Obat seorang seniman tabuh ya menabuh, obat seniman penari itu ya menari. Kami sebagai belukis obatnya ya melukis. Hal senada juga disampaikan seniman tabuh Dr. Inyoman Astita MA, seniman tidak pernah berhenti berkarya dalam situasi apapun. Terlebih dengan adanya ruang-ruang berkreasi yang diberikan pemerintah Provinsi Bali menjadi tantangan tersendiri bagi para seniman. Terutama bagaimana karya yang dihasilkan memiliki nilai-nilai filosofi sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali. Seniman itu tidak pernah berhenti 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 berhenti. Seniman itu ada rancangan untuk selalu berkarya. Jadi kalau kita melihat sekarang ada program yang di wantai oleh komunitas daerah. Sesuai dari visi dan visi pembangunan ke depan ini, saya kira semuanya sudah mempunyai ruang. Jadi seniman-seniman itu, baik seniman seri rupa, seniman pendudukan, seniman sastra, semuanya mendapatkan uang untuk dikembangkan untuk selalu berkarya dan dalam hal ini sudah tentu kita harus kembalikan kepada nilai-nilai yang ada. Jadi kalau kita melihat saat ketika lokasi, itu kan misi-misi yang sudah dikodok sedikit rupa, sehingga ada milih-milih filosofis di sana. Jadi milih-milih filosofis, STK, STPK, semuanya sudah dirangkum di sana. Dengan berkesenian para seniman mampu menuangkan ide dan kreativitas yang dimiliki, terlebih kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung para seniman untuk tetap eksis meski dalam situasi apapun juga.